selamat menikmati untuk mempercepat rencananya Mas Kelvin, untuk bisa ada di kota-kota lain, ini sebenarnya ini on the serious note ya ini memang lagi nyari memang akan selalu membuka kesempatan buat partner lokal untuk bermitra bikin restoran Gado-gado Boplo betul, aku jadi pemilik tempat oke, nyari yang punya tempat di kota-kota kota-kota besar di Indonesia nah sekarang kalau mereka ingin tahu tentang Gado-gado Boplo atau pengen menghubungi Mas Kelvin boleh sebutin nomor tepon? boleh lah 0816 0816 1968 1968 375 0816 1968 375 oke, terus kalau misalnya ada websitenya gak sih? ada www.boplo.net apa? www.boplo.net .boplo.net oke, gak ada Gado-gado-gadoannya ya jadi www.boplo.net M-E-P ya juga bisa ngubungin saya di Facebook oh ya, colek-colek aja ya langsung ya www.boplo.net kita akses jadi seharus akses jadi kalau-kalau bermitra itu itu nanti kebayang masih gini-gini yang untuk di yang untuk di Jakarta sendiri itu semuanya outletnya milik 100% Mas Kelvin dan keluarga atau juga bermitra dengan pemilik tempat ada yang bermitra ada yang milik sendiri ada yang bermitra ada yang milik sendiri ya berarti-berarti kalau misalnya nanti pendengar smart listeners dan kemudian sahabat sonora di luar sana yang pengen jadi mitra bisnisnya Mas Kelvin itu udah bukan lagi diskusinya meraba-raba ya karena namangkala udah ada aturannya ya oke terus kemudian kalau yang saya kan waktu itu kita pernah ketemu dan thank you so much ya udah pernah diundang ke Gado-Gado Bumbo yang di Teresia ya ini udah berapa lama Teresia yang di Teresia? 10 tahun oke nah terus kemudian ini bakal pindah ya? iya ke Jalan Cikini Raya nomor 111 sebelah Pembensin ke Cikini Raya nomor 111 sebelah Pembensin sebelahnya Pembensin? iya oke ini bakal gede juga nih kelihatannya iya berapa ribu meter? mencoba pokoknya lumayan lah Bila untuk anda yang perlu function room untuk married juga bisa oh gitu iya dong wah berarti beneran gede nih? lumayan lah lumayan lah Kalau yang di Teresia ini kan yang tadi ya, itu karena mungkin udah 10 tahun yang lalu, jadi meng-cater juga orang-orang yang mungkin yang umurnya 35 ke atas, comfortable gitu. Tapi kalau yang untuk milenial, kayaknya ini desainnya kayaknya tua gitu. Nah, sementara yang di Cik ini akan bedakah ambiencenya atau gimana? Iya, kita akan bikin sedapat mungkin untuk bisa meng-grab customer milenial kita. Karena ya tentunya customer-customer milenial juga butuh makanan yang sehat ya? Betul, betul. Jangan makan yang franchise-franchise yang kurang bagus itu. Yang kurang sehat. Contohnya apa, contohnya apa? Maksudnya kebutuhan manusia itu kan butuh serat banget, Bil. Iya, iya. Oke, tubuh kita kan dibikin sama Tuhan kan, dengan usus yang berbelit-belit. Artinya kita harus makan banyak sayur supaya usus kita juga bergerak. Karena fiber itu hanya fiber yang bisa membuat usus kita bergerak. Kalau kita makan daging terlalu banyak, kurang baik dan karena pencernaan kita itu harus buang air loh biar itu tiap hari. Minimal sekatu atau dua kali gitu loh. Dan dengan makan sayur itu bisa? Itu akan terbantu prosesnya. Oke, dan nggak cuma makan sayur yang bisa ngebantu itu. Kalau makan di gado-gado. Oke, kita baca pertanyaan lagi ada Mas Nando di Manado. Pak Kelvin, apa definisi kualitas makanan menurut Bapak? Nah, sebagai pemilik restoran nih, seberapa peduli sama kualitas? Kualitas itu adalah sesuatu produk yang bermutu, yang memang kita hasilkan untuk sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan. Dimana kalau makanan itu harus enak pertama. Dan kedua, penyajiannya juga harus lebih bisa menggugah gaya kenternakan. Punya manfaat? Iya, punya manfaat dan kebersihan juga terjamin. Dan dibikin dengan hati, dari hati. Billy Boon Menurut. Betul banget, betul banget. Iya, karena memang ya udah ketahuan gitu loh. Mungkin kalau gado-gado boplo dibikinnya langsung sama generasinya ke Alvin, mungkin ya kualitas gitu-gitu aja lah. Semuanya ambience gitu kan. Karena gini loh, karena kita kalau ngomong sekarang ini, banyak banget restoran yang ketika mau bikin restoran, yang pertama dipikirin sama foundernya apa? Tempatnya keren. Iya kan? Wifi-nya kenceng. Padahal mereka merupakan suatu yang utama ya, Bill ya? Padahal makanannya itu. Makanannya yang paling utama. Nah, ini thanks untuk your mom gitu kan. Iya, betul. Pada saat gue bikin pertama kalinya. Betul. Beliau nggak ngomongin tentang tempatnya dulu, tapi ngomongin dari kualitas makanan dulu kan. Betul, betul. Oke, terus kemudian ada Twitter di Cirebon. Apa yang paling Bapak takutkan dalam hidup, terutama dalam menjalankan usaha? Wih. Ada ketakutan nggak sih, takut nih apa, restorannya gagal, atau brandnya nggak bisa berkembang, atau nggak bisa lagi nanti ke depannya relevan dengan millennials gitu. Ada nggak? Kalau saya bukan takut itu, Bill. Apa takutnya? Kalau saya takutnya kalau Tuhan udah nama saya loh, Bill. Hmm. Iya kan? Iya. Kalau selama masih Tuhan, Tuhan masih bersama sama saya, apa sih yang kita bisa takutin? Siapa lawan kita sih? Iya kan? Iya kan? Tapi kalau dia selalu berserta dengan kita, dengan kehidupan kita, kita boleh jatuh bangun dalam setiap kehidupan kita dalam permasalahannya. Hmm. Tapi kalau penyertaan Tuhan nggak ada, Bill. Aduh, aku udah... Habislah ya? Udah habislah. Nggak ada apa-apa ini kita ya? Betul. Karena di dunia pergadu-gaduan kan 20 tuh masih nggak terlalu lama banget, Bill. Macam-macam, Bill. Di dunia gadu-gadu tuh ada yang buka tahun 48, 60, 70, kita masih digang, Bill. Hmm. Ya, semua. Karena pernyataan Tuhan tuh luar biasa dalam kehidupan saya. Oke. Nah, kemudian gini, yang saya mau adalah jangan sampai smart listeners atau sahabat sonora menyalahartikan bahwa, oh yang penting kalau gitu berarti tiap hari saya berdoa aja. Kok nggak bisa gitu, Bill? Nggak bisa kan? Bukan cuma berdoa kan? Karena Tuhan juga pengen kita... Berusaha. Ya kan? Berusaha kan? Oh ya. Ora et labora itu berdoa dan sambil bekerja itu adalah sebuah paket yang harus mencahinkan. Nggak bisa salah satunya. Nggak bisa? Nggak bisa tuh yang... Berdoa terus. Saya udah dengerin mas ke Alvin tuh bilang ternyata gaduh-gaduh bohong. Nggak coba, Bill. Sukses itu karena dia beserta Tuhan. Berdoa. Jadi mulai sekarang saya 26 jam per hari saya berdoa aja. Nggak bisa. Nggak bisa, Bill. Nggak bisa. Memang mereka bisa mencari memperoleh kesuksesan tapi... Nggak bisa bertahan nanti. Nggak bisa bertahan. Nggak bisa bertahan. Dan keluarganya. Keluarganya. Berantakan. Nah itu banyak sekali. Ya dari situ kita bisa belajar filosofinya. Dan saya belajarnya, Bill, di Smart FM. Wih. Luar biasa. Luar biasa. Wuh. Wuh. Oke. Mas Kapen. Kita udah nyampe di penghujung acara. Seperti biasa. Saya harus. Harus. Nodong yang namanya Top Words. Wah ini banyak, Bill. Tinggal saya lihat di Twitter saya kok, Bill. Wih. Siat saya lihat, Bill. Twitternya apa? Hidup Tegar. Hidup Tegar. Hidup Tegar. Hidup Tegar. Hidup Tegar. Bukan Tegar Tempuk ya. Kalau Tegar Tempuk itu orang yang kepas kepala. Oke. Tapi Tegar di sini maksudnya kita selalu kuat dalam mengatasi semua tantangan dan bintangan yang gila. Cuma kita nggak bisa lepas. Oke. Top Words dari Mas Calvin. Silahkan. Saat Anda mengalami penolakan, Anda hanya perlu berkata. Next. That's it. Oh. Gitu aja. Oke. Jadi nggak usah baper, nggak usah sedih-sedih, nangis-nangis, jungkir balik. Tapi yang, oke. Move on. Next. Next siapa? Hidup itu adalah rentetan penolakan, Bill. Hmm. Tapi suatu ketika. Ketika Tuhan udah bilang, yes. Aku akan kasih pada anakku. Jadi. Hai Hidup. Indai Terima kasih. Inayat